Sebagai sistem yang syirik, yang kukur, itu ada. Saya punya buku-bukunya, saya punya apa namanya, majalah arwah itu. Dan waktu itu kami pernah mengundang, pernah mengundang kelopok-kelopok radikal. Ada majlis buja izin, ada risiko takdir, ada FPI itu. Waktu itu masih menjadi, masih kewadungan saya di Maruf yang menjadi anggota. Kita sengaja mengundang itu, kita berdialog juga apa semuanya. Termasuk adalah pertanyaan saya pada risiko takdir. Kalau, ada dua, kalau yang dimaksud demokrasi itu adalah kafir atau syirik. Dan kalau demokrasi sudah diislamkan, bagaimana? Karena ada demokrasi religius, saya kebetulan punya guru penghubungan saya, itu adalah sebaik guru saya. Karena demokrasi religius, apakah itu kafir? Enggak jawab. Nah, kemudian yang kedua, saya pertanyaan juga pada waktu itu ada jahat-jahat di sini. Kemudian, ah bukan, yang abut-jahat, yang tolip, yang amat tolip itu. Itu kita undang, termasuk juga, kemaskul juga ODPS Malisanto. Anda mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara tolip, pemerintah Indonesia adalah orang-orang pabut. Dan orang-orang yang begitu itu adalah angsel tahu. Pertanyaan saya, apakah saya, termasuk bagi makhluk itu adalah angsel tahu? Enggak jawab juga. Enggak jawab juga kan itu. Nah, itu artinya, kita masih berada berdialog-dialog itu ya, dan diberapa kesempatan saya sampaikan. Karena paling suka itu, mereka itu mengatakan, asyidah walel bufah, ruhana ibanam. Kenapa? Hanya itu yang dipakai. Kenapa tidak? Tidak pakai, Tidak menggunakan itu. Nah, itu enggak ada yang jawab ternyata. Jadi, memang sukanya-sukanya keras begitu ya. Karena ini adalah kaitannya dengan persoalan kita dihubungkan antara sama manusia. Ada dua, ada al-al-al-al-al-balah, al-al-balah, al-salafi. Ini juga ada pengaruhnya karena al-balah. Itu yang artinya sendora atau teman-teman, yang hanya lompat saja, tapi kemudian kebencian. Itu bisa dilihat di Google, misalnya al-al-al-balah, al-salafi, kebencian. Jadi kunci terhadap orang-kakin. Jadi, ini yang menimbulkan kemudian muncul bahwa ada kelompok-kelompok yang potensial, saya sedang mengatakan potensial yang jadi intoleran gitu ya. Jadi, padahal sebenarnya kalau kita melihat bangsa Indonesia itu adalah dianggap sebagai mayasarat muslim yang toleran. Itu dari yang moderat. Moderat itu juga pergerakannya panjang ya. Panjang itu. Tapi yang berat itu bisa di lihat dari tiga hal. Pertama adalah dalam hubungan antara sesama kelompok, agama dan kelompok dalam agama, itu toleran gitu ya. Walaupun tadi muncul, walaupun di Marwak misalnya. Yang kedua adalah dalam kaitan dengan negara, umat Islam di Indonesia adalah bagaimana negara? Dan demokrasi. Tentu saja ini adalah mobilitasnya. Ini bisa digali. Yang ketiga adalah dalam kaitan dengan persoalan modernisme, bangsa Indonesia atau dengan Islam di Indonesia bisa menerima itu. Bisa menerima modernisme itu dengan catatan. Tentu saja, tentu saja dengan catatan adalah kalau ada penyesuaian-penyesuaian hal-hal yang tidak sesuai dengan ajar Islam. Jadi ada, karena ada orang-orang orang yang muncul juga, uang ini tidak berhasil ini untuk selama Indonesia. Karena ternyata ada, apa namanya, konservatif jauh, itu istilah istilah maktinya. Dalam arti yang dua sebenarnya, konservatif itu ada dua sebenarnya. Konservatif adalah paham dan berilangku yang ingin mengembalikan kepada praktek-praktek yang lama. Itu ada dua ya. Kalau konservatif itu ada konservatif puritan dan ada nomor puritan. Yang puritan itu juga ada dua. Puritan itu ada wahabi dan ada wahabi salafi yang puritan, yang akhidat, kemudian ada yang politik. Itu misalnya termasuk juga ikhono muslimun maupun biskutaklir. Yang nomor puritan itu misalnya dan banyak juga orang-orang Indonesia pakai, pakai apa namanya, misalnya pakai celana jingkran dengan jingkron punya, begitu juga pakai orang-orang perempuannya pakai cagar. Nah, itu memang kita bisa menganggap itu adalah seperti konservatif. Tetapi belum tentu yang konservatif yang seperti itu yang non-pulitan itu menjadi radikal, apalagi menjadi ekstrim, apalagi menjadi terawis. Bukan. Hanya karena kita tidak ada yang mempersoalkan atras konservatif, atras radikal, atras ekstrim, itu sampai menjadi masalah. Kebandingan bedaskan. Memang, dari konservatif, terutama sekali konservatif yang puritan, tadi menjadi radikal itu gampang. Begitu juga dari radikal, itu menjadi ekstrim, itu, itu, itu gampang juga. Apabila yang radikal dengan ekstrim radikal itu adalah ingin menganggap bahwa apa yang ada itu salah, baik pemahaman keagaman atau sisi yang ada, tetapi masih menganggap orang lain itu benar. Hanya ingin merubah. Kalau ekstrim yang lain adalah salah, dan oleh karena itu harus dirubah, harus dilawan, dan dianggap jadi takdir. Nah, oleh karena itu, kalau takdir itu tidak disebut dengan radikal, tetapi disebut dengan ekstrim. Nah, karena itu menggunakan kekerasan, maka itu adalah teror. Karena itu, terorisme itu disebutkan dengan violent extremism. Nah, ini yang terjadi pada saat ini, sehingga itu bisa merubah, maksudnya bisa, bisa merubah karsesik Indonesia menjadi, bukan lagi menjadi muslim yang menerah, tetapi menjadi muslim yang menerah dikai. Tetapi, alhamdulillah, sampai saat ini, orang luar itu masih menganggap Indonesia adalah tolerannya. Dan bahkan, kalau saya dalam interview dialog, termasuk juga kalau di Bindukan Negara Barat, itu biasanya menanggap Indonesia tidak toleran karena sulit membangun tempat ibadah. Saya tunjukkan, berapa jumlah musjid misalnya di Eropa, berapa jumlah gereja di Indonesia. Kan orang-orang minoritas itu Indonesia mengatakan sulit, menurutkan karena ada BGM, bersama, sehingga sulit. Saya katakan bahwa jumlah gereja di Indonesia itu nomor 3 di dunia. Ini, ini saya katakan, saya tulis ini, saya tulis dikaterah, ini jumlah gereja di Indonesia itu ada, itu nomor 3 di dunia. Kalau di, misalnya di Jerman hanya 30 ribu, di Inggris saya sekitar 30 ribu juga, di, kita lihat itu 27 ribu, Indonesia 61 itu berdasarkan sensus tahun 2010. Ini sebentar lagi ada sensusnya, nanti kita melihat sensus tahun 2020 yang jelas itu. Orang dari kaget, kalau dari kaget, oh kalau begitu enggak sekali. Enggak sekali kalau hidup di Indonesia. Iya, kalau yang dilihat atau dilihat adalah orang-orang tertentu yang memang seolah-olah sulit. Tapi kenyataannya seperti ini. Jumlah beda di Indonesia yang jumlah orang Kristen itu hanya sekitar 25 juta, terima kasih. Terima kasih.